Hai hai teman-teman ketemu lagi bersama saya Eric Black kali ini dalam video ini saya akan membahas bagaimana cara membuat filter biofoam seperti ini ini adalah buatan saya untuk ikan ikan gapi dulu saya pernah pilih hari ikan gapi ini fungsinya sama seperti biofoam kayak gini ini kalau yang seperti ini udah dari pabrikan jadi tinggal dicolok aerator dicolokin di dalam ini adalah caranya kita membuat sendiri biofoamnya dan biaya relatif lebih murah kebanding yang dari pabrikan ya ini saya bikinnya dari kaca akuarium akuarium kecil kaca dan bikin tempat yang di luar ini tidak mesti harus kaca bisa juga kita menggunakan media ini seperti toples plastik bisa ya kita akan membahas cara kerja biofoam ini dulu biofoam ini dia tengahnya ini busa atau spon ya Nah dia tengahnya ada lubang-lubang garis-garis ini jadi ini ada ada saluran tipa jadi ketika setelah aerator kita colokin di dalam oksigennya gelembung akan keluar keluar disini akan menarik menyedot kotoran-kotoran dari spon ini jadi disini akan menghisap menghisap disaring difilter oleh spon ini cara kerjanya begitu teman-teman jadi kali ini kita akan buat bagian seperti di dalam ini dulu ya seperti ini ini sudah bisa jadi nah nanti kita akan membuat lebih detail bagaimana cara membuatnya ini adalah kawat aluminium jangan menggunakan kawat besi karena kawat besi akan berkarat kalau direndam di dalam air ini adalah kawat aluminium yang per meter per meternya ini saya beli cuma Rp20.000 ini ada kawat jaring aluminium ya ini kita buat jaring-jaring bisa juga pakai pipa pararon cuma kalau pakai pipa kita harus bolongin harus dibor-bor satu lagi satu-satu ya kerjanya lebih ribet kalau ini langsung langsung jadi tidak perlu dibor-bor lagi jadi bagian tengahnya ini sudah sama fungsinya sudah sama seperti ini ya bagaimana kita membuat media luarnya ini ini seperti ini dan tempat yang seperti saya ini ini fungsinya gini jadi ketika gelombung keluar dari sini gelombung keluar jadi kotoran akan masuk masuk ke dalam-dalam sini kotoran akan keluar dan disaring oleh nih kapas ini kapas membungkus yang di dalam nah ini ada ini ini dibungkus oleh kapas yang untuk itu lagi untuk saringan filter ikan jadi kotoran tidak akan keluar karena tersaring oleh filter yang tengah ini jadi sebagian besar kotoran-kotoran akan ngendap di sini di batu-batu dan akan terpuhrai oleh bakteri-bakteri baik ya kita simpan ini ada bioring ada batu-batu juga batu-batu ini fungsinya ketika kotoran sudah terkurai maka dia akan menjadi seperti debu-debu halus kotoran yang tidak bawah sini akan ngendap ngendap dan tidak akan keluar lagi karena ada ada ini ada busa yang filter ini kebanyakan orang bikinnya wadah luar ini salah mereka lubangin lubang di lubang-lubang-lubang fungsinya supaya kotoran masuk tapi tidak cara kerjanya ini tidak seperti itu cara kerjanya kotoran masuk ketika gelombung naik kotoran masuk dari samping karena kesedot ada dorongan dari angin ini yang ada dorongan gelombang ini membuat air itu debu-debunya nyedot masuk ke dalam sini masuk ketika masuk debunya tidak bisa keluar kotorannya tidak bisa keluar maka akan akan ngendap di dalamnya dibawah batu-batu ini jadi ketika kalau kita bolongin bisa bawa-bawa ini kita bolongin samping-sampingnya kotoran yang masuk akan keluar lagi dan ketika kotoran terurai kotoran yang kayak seperti debu-debu pasir halus-halus itu akan keluar dari lubang-lubang itu akan keluar ya akan keluar jadi juga akan mengotori air jadi air tidak akan bersih ya begitu teman-teman kali ini kita akan bikin pakai toples tidak pakai kaca ini lagi ya teman-teman simak baik-baik bagaimana cara membuat filter ini ini sudah saya jadi saya gulung langkah pertama kita ukur ini ada kawat yang sudah saya potong setiap teman-teman menggunakan toples seperti ini kita ukur usahakan kawatnya lebih 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 panjang daripada toplesnya sehingga ada lebih lebih ntar ada lebihnya ya diukur dilebihin ini kemudian setelah diukur sudah jadi ini kawat aluminium nya kita bikin ini pakai ini kita gulung pakai apa saja bisa kita gulung ininya kita lipat dulu teman-teman bagian atasnya kita lipat ini fungsinya agar bagian atasnya menjadi keras ya kita lipat baru kita gulung kita gulung nah kita gulung gini 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 kita gulungnya ini bagian atas ini bagian atas sudah kita lipat kita gulung gini dan ini bagian bawah ya teman-teman ini bagian media bawah media bawah ini tidak boleh ada lubang harus tertutup oleh kawat juga kalau tidak kotoran yang masuk ke dalam yang telah yang telah terurai oleh bakteri baik akan keluar lagi yang kesetut ya ya ini bagian bawahnya bagian bawahnya kita gini kan ya gitu ya tutup jangan sampai ada bisa keluar jangan sampai ada lubang ada celah nanti kita tutup dengan kapas lagi ya seperti ini seperti ini ini sudah nanti kita bungkus kapas lagi sehingga tidak ada bisa keluar kalau tidak akan keluar dari sini kotoran-kotoran yang telah terurai ya sudah kita gulung ya ini masih bisa lepas kita gulung pakai benang kita gulung pakai benang bentar saya tadi benangnya dulu ya ini benangnya kita gulung agar kawat ini tidak terlepas kita gulung ini media media tengahnya kawan-kawan kita gulung gulung dari dari bawah sampai ke atas gulung lagi ke bawah lagi gulung jangan menggunakan ini pakai perkat kayak seperti lem atau lakbang karena akan menutupi pori-pori lubang pada ini pada kawat filter ini tengahnya jadi kita pakai benang aja kita gulung ya kemudian kita kencengin potong ini adalah cara simpel dan juga sangat menghemat keuangan teman-teman jika kita menggunakan biofoam yang seperti yang sudah pabrikan ini satunya kalau tidak salah sekitar 35 ribu atau 40 ribu jadi kalau kita perlunya 20 biji untuk 20 biji akuarium dikalikan 35 ribu itu totalnya semuanya 700 ribu untuk biofoam saja tapi ketika kita buat sendiri seperti ini baginya sangat-sangat murah ini 1 per meternya 20 ribu bisa dapat sekitaran 20 atau 30 biofoam tergantung wadah yang kita pakai ya sudah ya kita tarik keluar ini ya besinya ini juga pakai paralon juga bisa bikinnya pakai paralon mulat tarik keluar ya ini sudah jadi oke sininya tidak bolong sininya sudah tertutup ini wadahnya sudah jadi ya sekarang kita akan menggulung ininya dengan busa saringan filter air yang warna putih biasanya yang satu bungkusnya 5000 kita ukur segini nanti akan begini keluarkan ya ntar teman-teman saya akan mengambil busanya dulu ya ini busanya sudah saya potong nah ini kan masih tebal kita bagi dua kita belah kita belah seperti ini karena ketika ini terlalu tebal dia tidak akan bisa menyedot dengan maksimal jadi sepertinya anginnya terhambat kalau ini terlalu tebal nah ini di taktah belah menjadi dua kemudian kita bungkus ini bagian bawahnya ya kita bungkus seperti ini nah kita gulung ya kita gulung masukkan ini dulu biar lebih enak bulunya ya ya ini kita lebihkan agar nanti kita tutup seperti ini nah jadi bawahnya tertutup semua harus dilebihkan ya teman-teman ini kita kasih benang dulu dan wadah yang digunakan bisa juga menggunakan gelas yang biasa untuk kees nah ya gelas plastik yang dijual di pasar-pasar yang satu bungkusnya 10 ribuan isinya banyak bisa pakai itu juga nah ini kita gulung kita gulung kapasnya kita gulung jangan sampai ada celah yang keluar kita gulung filter ini ini sangat efektif teman-teman teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya di video cara mengolah air untuk ikan gapi ya disitu semua filternya saya bikin sendiri filter biofoamnya saya bikin sendiri untuk ikan gapi saya dan hasilnya juga efektif ini sudah digulung sudah menyatu dengan kawatnya di bawah sini kita ginkan lagi ya kita tutup kita lipat kita tutup ya gulung lagi kenapa saya menggunakan benang karena benang ini tidak berkarat ataupun mengeluarkan jat-jat beracun lainnya kalau kita menggunakan kawat atau sejenisnya karena kadang-kadang bisa menyebabkan ikan keracunan jadi saya menggunakan benang benang kita gulung benang juga murah teman-teman kita cari yang murah kita bagaimana kita membuatnya dengan sangat hemat biaya ya ini sudah jadi kita tarik sudah jadi sudah jadi oke ini filternya sama fungsinya ketika ini sudah masuk ya dan sekarang filter ini juga biasanya digunakan sebagai media tengah biasanya dimasukkan gini dimasukkan baru dikasih batu-batu ya tapi harganya lumayan teman-teman satu ini dengan tambah batu-batu lagi kan lebih mahal tapi kalau teman-teman budgetnya lebih ya pakai ini lebih bagus lagi sebenarnya lebih praktis ya ini sudah jadi jadi ini masukin ke dalam sini masukin ke dalam ya seperti ini kemudian setelah masuk kita kita masukin ini dia ini bioring bioring ini sebagai salam bakteri bakteri baik salam bakteri ini fungsinya ketika bakteri baik sudah banyak yang hidup dia akan memecah itu kotoran mengurai kotoran dan airnya akan sangat-sangat jernih ya kita bisa menggunakan batu ini teman-teman batu batu yang biasa untuk bikin jalan segala macam bisa atau batu yang putih seperti ini teman-teman batu yang putih ini lumayan satu bungkusnya sepuluh ribu paling hanya untuk dapat satu ini nah jadi saya menggunakan batu yang di jalan-jalan ini dicuci bersih-bersih karena saya mau bikin biofoam ini untuk ikan untuk buraya ikan lohan saya 35 biji biofoam jadi saya menggunakan batu ini biar lebih praktis dan murah karena lumayan banyak biofoam yang kasih ya kita masukkan ya ini nya di tengah-tengah di tengah-tengah ya kita masukkan ke tepi ya setelah ini ada batu-batu kita masukin nah ini batu ini diisi sampai jangan sampai penuh kalau bisa sisakan ruang dua jari dari atas dari media sisakan ruang nah kemudian kita isi bioring bioring di sini bioring ini wajib teman-teman ini adalah sana bakteri ya bioring ya tampilnya seperti ini kira-kira bioring ini kan ini ada rongga ini sudah sudah bisa berfungsi teman-teman tinggal kita bagaimana bagaimana cara membuat supaya keluar oksigen gelombung itu sangat mudah bentar teman-teman saya akan ambil batu oksigen dan selangnya dulu nah ini teman-teman ini adalah batu untuk gelombung aerator atau oksigen nah ini pipa nya kita tolong ini tolong ya ini yang ujungnya kita pasti masukin ke mesin oksigen atau aerator ini ketika gelombung sudah keluar sudah hidup kita tinggal masukin di dalam sini aja teman-teman masukin di dalam sini ya masukin sampai ke dalam otomatis nanti di sini akan keluar gelombung gelombung yang keluar akan menarik kotoran-kotoran yang berupa seperti debu-debu yang halus itu biasanya di ikan lohan atau ikan gapi itu banyak sekali kotoran yang halus-halus yang membuat airnya keruh itu akan tersedot masuk ke dalam ke dalam sini ya ya akan masuk-masuk ke dalam sini masuk ke dalam dan ngendap di dalam sini di batu-batu ngendap setelah sudah ngendap bakteri ini akan mengurai nah mengurai-mengurai di dalam ini sehingga menjadi debu-debu halus ya simpel bukan caranya ini bikin satu biopo ini tidak memerlukan biaya yang cukup banyak teman-teman ya ini kalau dirincikan tidak sampai sepuluh ribuan kalau dirincikan karena semua kita beli bioring beli batu semuanya juga murah-murah sampai sepuluh ribuan lebih irit dua puluh ribuan dibanding kita beli yang seperti ini ya ini caranya bikin seperti ini ini efektif juga buat ikan gapi ikan lohan dan ikan apa saja seperti ini meskipun tampilannya kurang menarik seperti ini kita bisa bikin yang menarik bisa kita buat bikin pakai yang model kaca seperti yang saya bikin dulu karena sekarang saya menggunakan toples kacanya saya tidak bikin lagi karena saya akuarinnya juga tinggi kalau dulu kan akuarin ikan gapinya rendah jadi saya bikin kan rendah kalau ini kan tinggi ya jadi air akuariumnya bisa ini lebih dari air jadi ini ikan lohan akuariumnya tinggi saya menggunakan wadah toples sudah jadi teman-teman seperti ini saja ini tinggal masukin ke dalam sini ya teman-teman jangan lupa subscribe dan like video saya ya kedepannya saya akan bikin tutorial bagaimana cara-cara merawat ikan cara pemberian pakan dan juga cara progres ikan lohan dan ikan-ikan gati atau ikan cupang karena di sini saya melihara ikan cupang juga ada jika ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom bawah ini di kolom komentar ya oke teman-teman sekian dulu video dari saya salam dari eric black jangan lupa subscribe ya teman-teman bye